Intro Hai pemirsa, jumpa lagi di kabarpenumpang.com Kali ini kita akan membahas tentang pilah-pilih launch eksekutif di bandara Banyak hal yang menarik setibanya di bandara Salah satunya adalah fasilitas launch atau ruang tunggu eksekutif Yang lumrah menawarkan layanan setelah kita melewati gerbang pengecekan keamanan Atau jika di terminal 2 bandara Soekarno-Hatta, fasilitas ini banyak berjejer setelah calon penumpang melewati gerbang imigrasi Dari beberapa jasa launch yang ditawarkan, boleh jadi Anda merasa bingung menentukan launch mana yang ingin dituju Sembari menimbang-nimbang detail fasilitas, menu makanan atau minuman, dan tentunya harga Kami mencarikan beberapa tips memilih launch Di antaranya, satu, launch dari maskapai Biasanya, setiap maskapai memberikan kemudahan bagi penggunanya dengan menyediakan launch Anda yang bukan anggota, tetapi pengguna pesawat dari maskapai tersebut Bisa menggunakan launch ini dengan membayar sesuai harga yang diberikan Selain itu, Anda bisa menikmati semua fasilitas yang ada di launch Kedua, fasilitas yang lengkap Baiknya, dalam memilih launch, Anda harus jeli dengan fasilitas yang diberikan Biasanya, launch eksekutif memberikan fasilitas seperti sofa, kursi pijat, video game, hingga yang lainnya Semua fasilitas ini bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin Yang ketiga, kartu kredit bank Selain menjadi satu anggota maskapai, manfaatkan kartu kredit yang Anda miliki Dengan kartu kredit, Anda bisa menikmati semua fasilitas launch Bila di luar negeri, baiknya cek kartu kredit bank Anda terdaftar atau tidak di negara lain Empat, check-in yang mudah Ini yang biasanya dicari para pengguna maskapai Apalagi yang berada di kelas bisnis Check-in pun dibantu tanpa Anda harus menuju counter check-in Jadi, Anda bisa tenang menikmati segala fasilitas yang ada di launch Lima, jasa antar ke pesawat Bila Anda menggunakan kartu kredit atau seorang dari anggota masyarakat Untuk mengantar Anda menuju pesawat, tidak akan dikenakan biaya apapun Tetapi, bila Anda membayar launch dengan uang tunai Anda harus menambah bayaran untuk bisa diantar sampai ke pesawat Dengan adanya launch eksekutif, baik dengan kartu kredit, kartu anggota suatu maskapai atau bayar tunai Launch ini bisa Anda nikmati Tak hanya fasilitas, bila dihitung untuk membayar launch eksekutif sekitar Rp75-150 ribu Dengan fasilitas yang lengkap Ini menghemat pengeluaran di bandara dibanding harus membeli makanan di counter makanan Atau hanya sekedar nongkrong di cafe sembari menunggu keberangkatan Hal ini bisa menjadi pertimbangan Anda saat berada di bandara Hemat dan cermat dengan launch Atau boros dengan makanan Dan menikmati fasilitas di luar launch Nah, sekian bahasan kami tentang pilih-pilih launch eksekutif di bandara Dan nantikan kabar lainnya hanya di kabarpenumpang.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!